Halo kemarin, disini ada soal tentang kerja. Nah, berapa kerja yang diperlukan untuk menghentikan silinder yang homogen? Nah, langsung saja diketahui nilai R-nya itu 15 cm atau 15 x 10 pangkat min 2 meter. Nilai N-nya itu 45 kg. V0-nya atau kecepatan awal itu 6 meter per sekon. Dan Vt-nya atau kecepatan akhirnya itu 0 meter per sekon. Jadi disini sampai berhenti. Nah, yang ditanya berapa nilai dari kerja untuk menghentikan silinder ini? Atau simbolnya W. Nah, ingat disini ada gambarnya. Jadi, pertama-tama silinder ini punya kecepatan sebesar V0. Nah, dihentikan oleh si W. Dan sampai disini dia berhenti. Nah, ingat kita bisa menggunakan persamaan perubahan energi kinetik. Jadi, W itu sama dengan Eka aksen dikurang dengan Eka 0. Dimana Eka aksen ini adalah energi kinetik yang diakhir. Dikurang dengan energi kinetik yang di awal. Nah, langsung saja berarti W sama dengan... Ingat, karena berhenti berarti tidak punya energi kinetik. Artinya disini 0 dikurang dengan... Nah, ingat disini kan silinder homogen yang menggelinding tanpa slip. Nah, jadi ada dua macam energi kinetik. Yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, jadi dua-duanya ada. Nah, berarti W sama dengan 0 dikurang ingat. Energi kinetik translasi itu setengah MP2 ditambah dengan... Energi kinetik rotasinya itu setengah dikali dengan I. I itu inersia dan omega kuadrat. Nah, berarti W sama dengan 0 dikurang dengan... Setengah MP kuadrat ditambah dengan setengah ingat. Momen inersia dari silinder homogen yaitu setengah MR kuadrat. Nah, dikali dengan... Nah, omega kita ubah jadi V per R. Jadi, V per R pangkat 2. Nah, berarti W-nya itu sama dengan 0 dikurang setengah MP kuadrat ditambah dengan seperempat MR kuadrat dikali dengan V pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, R pangkat 2-nya sama-sama kita coret. Berarti sama dengan 0 dikurang 1,2 MP pangkat 2 ditambah seperempat MP pangkat 2. Nah, kita bisa keluarin setengah MP pangkat 2-nya. Jadi, min setengah MP pangkat 2 dikali dengan 1 ditambah setengah. Berarti sama dengan min setengah MP pangkat 2 dikali dengan 3 per 2. Nah, jadinya sama dengan minus 3 per 4 MP pangkat 2. Nah, langsung saja kita masukin angkanya. Berarti minus 3 per 4 dikali dengan 45 dikali dengan 6 pangkat 2. Jadi, W-nya itu sebesar minus 1215 J. Kenapa minus? Karena, coba lihat, berlawanan dengan si V nolnya. Makanya benda-nya jadi berhenti atau silindernya jadi berhenti. Oke, sampai bertemu di soal selanjutnya.